Hai semua ketemu lagi bareng kita di channel komputer HP dalam episode video kita kali ini kita bakal sharing tentang tips WhatsApp gimana cara pesan tidak centang biru meskipun sudah dibaca seperti yang kita ketahui WhatsApp adalah aplikasi yang sangat populer sekali di kalangan pengguna smartphone baik Android ataupun iOS ataupun iPhone yang kita maksud karena kemudahan dan kesimpelannya hanya dengan memakai nomor ponsel kita dapat melakukan pengiriman pesan jadi kita hanya permodalkan nomor telepon diikuti dengan internet kita sudah dapat mengirimkan baik pesan suara gambar text dan lain sebagainya sampai video pun kita dapat mengirim sampai bentuk dokumen pun file kita dapat dapat mengirim melalui WhatsApp namun ada fitur yang namanya centang biru yang sudah dirilis WhatsApp tentang biru ini mengindikasikan bahwasannya pesan yang sudah kita kirim sudah dibaca ataupun belum oleh si penerima namun banyak sekali kontroversi untuk fitur centang berwarna biru ini karena ini berkaitan dengan privasi kita biasanya ada teman saya itu yang kurang suka dengan fitur ini mereka mengaktifkan menonaktifkan tentang biru di ponsel miliknya supaya tiap kali ada orang yang mengirim pesan meskipun dia sudah baca di WhatsApp mengirim tidak berwarna biru nah kali ini kita akan bahas tentang itu sebelum kita lanjutkan boleh dong kalau kalian subscribe channel komputer buat HP ini dulu supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak video bagus yang bermanfaat buat kalian buat seharian kita menggunakan ponsel smartphone Android ataupun iOS Oke jangan lupa subscribe dulu ya kalau kalian belum subscribe channel ini kita lanjutkan kita bilang tadi WhatsApp adalah fitur yang namanya jantung biru yaitu fiturnya kalau kita coba seperti berikut nah seperti yang terlihat di layar ada centang berwarna biru misalkan saya kirim sun lagi awalnya hanya centang berwarna awalnya cuma centang berwarna biasa namun dengan dua centang berarti sudah masuk ke WhatsApp penerima ketika pesan di pesan WhatsApp penerima sudah dibuka secara otomatis akan tampil warna biru seperti berikut nah gimana supaya tidak tampil warna biru seperti ini ketika kita menerima pesan kemudian kita baca dari orang yang mengirim kita supaya mereka nggak tahu juga rasanya kita sudah membaca pesan mereka caranya sebenarnya mudah sekali dari halaman WhatsApp ini kalian masuk ke bagian titik tiga kalian masuk ke bagian setelan kemudian masuk ke bagian akun kemudian masuk ke bagian privacy kalian scroll ke bagian paling bawah ada tulisan laporan dibaca karena disini laporan dibaca tercek list secara otomatis ketika saya membaca pesan dari orang yang mengirim pesan ke saya secara otomatis ketika saya sudah baca di WhatsApp pengirim maka akan berwarna hijau seperti tadi nah di bawahnya itu ada pesan jika anda menonaktifkan laporan dibaca anda tidak akan dapat melihat laporan dibaca dari orang lain namun laporan dibaca selalu diaktifkan untuk percakapan grup jadi intinya ketika kita non aktifkan seperti ini secara otomatis ketika kita mengirim pesan seperti ini biasanya kalau seperti ini kan hanya terkirim saja namun ini sudah dibaca meskipun sudah dibaca oleh user ataupun sudah dibuka oleh yang menerima warnanya tetap warna biasa kayak pesan terkirim saja dan ini berefek pada kedua sisi tidak hanya sisi dari penerima maksud saya si pengirim namun juga dari sisi kalian yang menerima jadi kalau kalian mengirim ulang secara otomatis kalian tidak tahu bahwasanya pesan kalian sudah dikirim ataupun belum meskipun digunakan dengan fitur informasi kita centang kita select kemudian kita klik tanda i disini akan hanya tulisan dibaca cuma dibaca aja berarti sudah dibaca namun tidak tahu jam berapa pesan ini dibaca semudah itu jadi untuk identifikasi seperti itu namun centangnya tetap berwarna lain berbeda kasus kalau kita kirim ke grup kalau di grup meskipun kita menonaktifkan fitur yang laporan dibaca kalau dibuka secara otomatis centangnya akan berwarna biru seperti ini jadi kalau kita ingin mengidentifikasi gimana cara pesan kita kita sudah kirim beberapa pesan namun tidak segera dibaca kita dapat mengirimkannya lewat grup seperti ini ataupun kalian dapat menggunakan cara yang tadi yang terakhir ini setelah kita kirim kita klik kita masuk ke tanda i kalau sudah ada tanda dibaca seperti di atas namun tidak ada waktunya arti pesan kita sudah dibaca namun kita tidak tahu jam berapa pesan kita dibaca oleh penerima nah seperti itu kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komputer hp like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian semoga bermanfaat jangan lupa share dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax